September 2021, pemerintah mulai melonggarkan sejumlah sektor kegiatan termasuk kebijakan sekolah tatap muka di wilayah PPKM level 1 hingga 3. Meski demikian, Kepala Bidang Advokasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G menyatakan sebanyak 40,45 persen sekolah di Indonesia dinilai belum siap melakukan tatap muka atau PTM terbatas. Angka ini berasal dari jumlah sekolah yang mengisi dashboard kesiapan sekolah dari Kemendikbut Ristek per 3 Oktober 2021. Sejak September 2021, pemerintah memutuskan melonggarkan berbagai sektor kegiatan masyarakat, salah satunya sektor pendidikan dengan dibukanya kembali pembelajaran tatap muka terbatas. Kebijakan ini diambil seiring dengan terkendalinya kasus COVID-19 di Indonesia. Total 118 ribu lebih sekolah melangsungkan pembelajaran tatap muka sejak diizinkan pemerintah. Meski demikian, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G menyatakan sekitar 40,45 persen sekolah di Indonesia dinilai belum siap pembelajaran tatap muka terbatas. Angka tersebut berasal dari jumlah sekolah yang mengisi dashboard kesiapan sekolah dari Kemendikbut Ristek per 3 Oktober 2021. 40,45 persen atau 217.324 sekolah di Indonesia belum mengisi dashboard kesiapan. Sementara 59,55 persen atau sekitar 320.007 sekolah telah ikut berpartisipasi dalam pengisian dashboard kesiapan sekolah. Pihak P2G bahkan menerima laporan dari berbagai daerah terkait jumlah daerah yang melanggar protokol kesehatan dan belum mendapat pelatihan terkait PTM terbatas. Beberapa sekolah bahkan kedapatan menyelenggarakan PTM terbatas melebihi jam yang telah ditentukan. Bahwa sebetulnya hampir bisa dikatakan separuhnya atau 40 persen lebih sekolah sebetulnya belum siap untuk melakukan pembukaan sekolah secara nasional. Oke, kemudian dari dashboard ini kita juga melihat bahwa standarisasi yang dilakukan tentu saja kami pun mengkritik dashboard tersebut karena terlalu fokus kepada sarana dan juga prasarana. Lalu kemudian tidak diadakannya testing reguler. Kami juga mendapatkan laporan dari ketua P2G di berbagai daerah seperti contoh di Kabupaten Bima dan ini juga menambahkan apa yang disampaikan tadi oleh lapor COVID-19. Kami pun para guru di sana menyaksikan banyak sekali murid yang tidak memakai masker, tidak adanya sosialisasi, penyeluhan, dan juga pelatihan terkait PTM terbatas di Kabupaten Bima. Contohnya lalu juga di Bukit Tinggi dan juga di Aceh Timur. Sementara itu, relawan lapor COVID-19 menambahkan pihaknya juga menerima laporan pelanggaran protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Data lapor COVID-19 terdapat 167 aduan tentang penyelenggaran PTM yang melanggar protokol kesehatan sejak Januari hingga 27 September 2021. Berdasarkan data yang diterima lapor COVID-19 bulan September 2021, pelanggaran penyelenggaraan PTM paling banyak terjadi di jenjang SD, yaitu sebanyak 31,6% dan disusul jenjang SMA 27% dan SMP 13,6%. Sejak bulan Januari sampai dengan 27 September 2021, lapor COVID-19 telah menerima setidaknya 167 aduan terverifikasi tentang penyelenggaraan kegiatan tatap muka di sekolah. Koalisi Selamatkan Anak Indonesia memberikan 7 poin rekomendasi kepada pemerintah diantaranya menunda pelajaran tatap muka, hingga semua populasi sekolah sesuai dengan kelompok umurnya mendapat vaksinasi dan positivity rate wilayah berada di bawah 5%. Menunda PTM Anak di bawah usia 12 tahun karena belum adanya kebijakan vaksinasi pada kelompok anak usia tersebut. Mempercepat vaksinasi secara menyeluruh pada peserta didik dan tenaga pendidik. Serta meminta pemerintah menyiapkan sistem PJJ lebih efektif dan efisien sebagai mitigasi jika PPKM ketat diberlakukan kembali. Penyelenggaraan sekolah tatap muka penting dilaksanakan untuk mengatasi masalah learning loss pada siswa akibat sistem pembelajaran daring. Meski demikian pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan juga diperlukan di setiap daerah untuk mencegah klaster pembelajaran tatap muka yang justru bermunculan di berbagai wilayah. Tim Liputan AY News melaporkan.